Hai, Sidil Tuber. Observatorium adalah sebuah fasilitas yang diletakkan secara permanen di suatu tempat tertentu dengan tujuan memudahkan mengganti dan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan luar angkasa. Di observatorium, terdapat fasilitas dan peralatan canggih untuk mengamati dan meneliti berbagai macam objek langit. Bahkan pada beberapa observatorium canggih, pengamatan luar angkasa di sekitar bumi bisa dilakukan secara detail dan cukup jelas. Nah, apa kalian penasaran bagaimana potret observatorium terkenal, tercanggih, dan terbesar di seluruh dunia? Jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai habis. Observatorium Mauna Gea Observatorium tercanggih terbaik di dunia ini terletak di Hawaii, Amerika Serikat. Fasilitas penelitian astronomi ini dibangun pada lahan seluas 525 hektare dengan ketinggian mencapai 4.205 meter di atas permukaan laut. Ketinggian ini dipilih karena memang pengamatan atau observasi luar angkasa akan lebih maksimal jika dilakukan tanpa adanya polusi cahaya. Dari laman resminya, didapatkan banyak penelitian ilmiah tentang astronomi. Pengamatan-pengamatan tersebut bahkan ada yang diterbitkan dalam jurnal sains yang bekerja sama dengan NASA. Observatorium yang dibangun pada tahun 1901 silam ini memiliki fasilitas dan peralatan yang canggih. NASA memang turut aktif membantu untuk melengkapi teknologi dan peralatan lainnya seperti teleskop dan komputer. Lalu beberapa instrumen yang disumbangkan oleh Angkatan Udara Amerika membuat Observatorium Mauna Gea menjadi salah satu observatorium terlengkap dan tercanggih di dunia. Observatorium Perennial Jika suatu saat kalian berwisata ke negara Chile, kalian bisa mengunjungi salah satu observatorium terbaik dunia bernama The Perennial Observatory. Observatorium ini dibangun cukup mega dan memiliki teknologi canggih. Astronomic Tourism dalam lamanya menulis bahwa bangunan fasilitas ini didirikan pada ketinggian 2.630 meter di atas permukaan laut. Dirismikan oleh Presiden Chile pada tahun 1996 silam, pembangunan observatorium ini telah menelan biaya 3,3 triliun rupiah. Tidak main-main, observatorium ini dilengkapi dengan 4 buah VLT atau Very Large Telescope dan 1 unit VLT atau Very Large Telescope Interferometer. Keunggulan teleskop ini adalah dapat melihat hamparan benda-benda terang di langit secara merata dengan resolusi tinggi sehingga benda-benda langit dapat terlihat dengan detail. Observatorium Grandwich Royal Observatory Grandwich adalah salah satu observatorium terbaik yang dimiliki oleh Inggris. Seperti ditulis dalam Britannica, observatorium ini didirikan pada tahun 1975 silam oleh Raja Inggris Charles II. Pada saat itu, observatorium kuno ini berfungsi sebagai tempat untuk mengamati letak bintang, navigasi, ketetapan waktu, dan publikasi almana atau kalender. Pada saat terjadi krisis keuangan pada tahun 1997 silam, terdapat pemotongan biaya yang berdampak pada penutupan observatorium ini pada tahun 1998 silam. Kini, observatorium Grandwich dibuka untuk umum dan dimasukkan ke salah satu fasilitas yang terdapat dalam Museum Maritim Nasional. Tempat pengamatan angkasa ini sering dikunjungi oleh turis pecinta astronomi dari seluruh penjuru dunia setiap tahunnya. Observatorium Astronomi Sutherland Observatorium Astronomi Sutherland Buktinya di Afrika Selatan terdapat satu observatorium terbaik dan banyak yang telah canggih dengan fasilitas yang ada di Amerika atau Eropa. The Southern African Large Telescope atau SALT dalam melamanya menulis bahwa fasilitas yang terdapat di Sutherland ini memiliki teleskop optik tunggal terbesar di belahan bumi bagian selatan. Itu artinya, observatorium di Afrika ini adalah satu-satunya garda terdepan untuk mengamati dan meneliti objek-objek luar angkasa di bagian selatan bumi. Dibangun dengan dana yang sangat mahal, Afrika Selatan telah bekerja sama dengan Jerman, Amerika, Polandia, Inggris, dan juga India. Nah itu tadi guys, beberapa observatorium tercanggih di dunia. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!